Bantuan yang mulai disalurkan sejumlah jalur di Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi yang terputus akibat terendam banjir dan longsor juga mulai dibuka. Warga mulai membersihkan lumpur yang berada di jalan dengan alat seadanya. Warga mulai membersihkan sisa lumpur yang berada di sejumlah jalan di Kecamatan Gumbasa, yakni di Desa Tufa, Desa Omu, dan Desa Salua yang terputus sejak banjir dan lumpur yang terjadi hari minggu lalu yang mengakibatkan jalanan licin dan berbahaya bagi pengguna jalan. Material sisa banjir seperti kayu gelondongan dan lumpur dibersihkan warga setempat dengan menggunakan alat seadanya. Hingga kini hanya kendaraan roda dua yang bisa melewati jalur Palu-Kulawi. Sementara jalan yang putus masih terdapat di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan. Terima kasih telah menonton!